Seluruh kota, terupakan tempat kenalinya 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 Gunung ini bisa menjadi tujuan terbaik Seluruh kota, terupakan tempat kenalinya Seluruh kota, terupakan tempat kenalinya Melihat berbagai warna danau yang unik di antaranya Yaitu biru, merah, putih Serta abu-abu yang merupakan telaga berukuran besar Sedangkan tiga di antaranya Yaitu telaga dengan warna kuning, coklat Serta hitam dengan ukuran telaga yang kecil 8. Air Terjun Ketenong Air Terjun Ketenong merupakan objek wisata air yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan yang berada di Taman Nasional Kerinci sebelah. Akses menuju tempat ini butuh usaha lebih karena rute yang dilalui cukup sulit. Berada di air terjun ini, Anda dapat menenangkan diri dengan udara yang sejuk dan suara air terjun untuk Anda melepaskan beban pikiran. Air terjun ini berlokasi di desa Ketenong. 9. Air Terjun Telun Air Terjun Telun Buyuk terletak di desa Turan Lalang yang berjarak 11 km dari Ibu Kota Kecamatan dan 24 km dari Ibu Kota Kabupaten. Objek wisata air terjun ini menawarkan keindahan alam yang mempesona dan suasana yang sejuk sebagai tempat yang tepat untuk menikmati akhir pekan. 10. Taman Bunga Renjang Lebong Taman ini merupakan hamparan bunga-bunga yang indah dipandang sangat bagus untuk bersuafoto dengan koleksi bunga yang cantik. Berlokasi di desa Sumber Bening, Taman ini sangat pas untuk masuk dalam daftar liburan akhir pekan yang penuh warna. Di Taman Wisata ini tersedia lahan parkir untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Objek wisata Taman Bunga dapat diakses dengan melalui rute Kota Bengkulu, Kabupaten Renjang Lebong selama 3 jam perjalanan waktu normal dari Kota Bengkulu. Harga tiket masuk wisata Taman Bunga sangat terjangkau, yaitu Rp15.000. 11. Air Terjun Paliak Embong Wisata Air Terjun ini menawarkan air yang jernih dan udara yang sejuk untuk melepas penat aktivitas bekerja. Wisata air ini menawarkan keindahan yang memukau yang terletak di lereng Bukit Barisan dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jika pengunjung ingin menuju air terjun ini dari Bengkulu dapat melalui Bengkulu Utara dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan 5 jam jika melewati Renjang Lebong. Setelah itu pengunjung harus melawati jalan kaki selama 1,5 jam mengikuti aliran Sungai Uram. 12. Air Terjun Semelako Air Terjun Semelako terletak di Desa Semelako. Air Terjun ini bisa jadi pilihan wisata air terjun lainnya dengan daya tarinya tersendiri. Perlu diketahui kawasan Lebong sendiri mempunyai sekitar 500-an air terjun dan hanya beberapa yang sudah memiliki akses yang baik. Akses jalan cukup sulit melewati beberapa tebing curam, menyusuri sungai dan kebun warga, menembus hutan alami yang masih terjaga keasriannya, barulah kita bisa sampai ke air terjun semelako. 13. Wisata Taman Smart City Karang Nio Siapa sih yang tidak kenal dengan wisata Taman Smart City Karang Nio, ya betul sekali yang berhadapan langsung dengan Masjid Agung Sultan Abdullah. Tempat ini cocok buat nongkrong anak muda di sore hari ataupun di malam hari, dengan ditemani pemandangan yang bagus sekali di mana dari taman terlihat sangat jelas keindahan Bukit Pabes. Taman ini juga mempunyai fasilitas taman bermin untuk anak-anak, fasilitas olahraga. 14. Wisata religi Masjid Sultan Abdullah Siapa sih yang tidak kenal dengan masjid ini, masjid yang jadi ikonnya Kabupaten Lebong. Masjid Sultan Abdullah dengan desain yang menarik, elegan serta letak yang sangat strategis. Masjid Sultan Abdullah menjadi masjid terindah di Bengkulu yang berdiri di atas tanah seluas 100 ribu meter persegi. Serta di dalam masjid juga terdapat satu tiang menara yang memiliki ketinggian 45 meter. 15. Wisata alam Bukit Pabes Hobi Travelling ke daerah perbukitan Bukit Pabes jadi salah satu rekomendasi yang harus Anda kunjungi. Istilah, negeri di atas awan, yaitulah kami menyebut buki ini, udara bukit yang diselimutkan oleh hawa dingin. Sunrise di pagi hari diiringi awan yang muncul seakan menutup bukit barisan seperti kawah membuat keindahan tersendiri dari atas Bukit Pabes. Bukit dengan ketinggian 1036 mdpl memberi sensasi panorama yang menakjubkan pada malam hari terlihat jelas daerah-daerah yang ada di Kabupaten Lebong dengan pencahayaan lampu. Nah itu dia 15 rekomendasinya jika suka sama videonya, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!